Stok vaksin Kota Tasik hingga saat ini bisa bertahan untuk kegiatan vaksinasi hingga 10-11 hari ke depan. Pasokan vaksin terus berdatangan, baik yang diberikan kepada Dinas Kesehatan maupun TNI dan Polri. Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Tasik Malaya, Asef Hendra. Capaian vaksinasi di Kota Tasik Malaya kian hari terus bertambah, kini berada di angka 36,9 persen. Hampir setiap hari, gebiar vaksinasi dilaksanakan seperti yang terlaksana di Geraha Asia sejak Rabu pagi. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Tasik Malaya, Asef Hendra menuturkan, Stok vaksin Kota Tasik hingga saat ini bisa bertahan untuk kegiatan vaksinasi hingga 10-11 hari ke depan. Pasokan vaksin terus berdatangan, baik yang diberikan kepada Dinas Kesehatan maupun TNI dan Polri. Terus datang, ini juga untuk distribusi TNI Polri datang juga, jadi kan vaksin ini bisa melalui Dinas Kesehatan, bisa melalui TNI Polri gitu ya. Polri juga melaksanakan vaksinasi untuk wilayah Kota Tasik Malaya. Tidak pernah putus gitu, terus-menerus gitu. Ya paling ada terlambat, ada ini gitu ya. Tapi sampai saat ini, untuk jumlah vaksin dalam pengamatan kami, pengikiran kami bisa bertahan sampai 10 hari mendatang lah. Sampai 10-11 hari, vaksin kita mumpuni lah. Untuk terus-menerus kita memaksanakan vaksin. Dengan kondisi seperti ini, asap optimis target vaksinasi dosis pertama hingga akhir tahun bisa mencapai angka 70%. Tinggal bagaimana kesadaran masyarakat untuk mau melaksanakan vaksinasi.